Nguli guys, nguli Korna jaya Tamster jaya, terjal jaya, soreng jaya Pungster jaya, as terjaya Kang mas Topik jaya, kang mas Morjoko jaya Singboten jaya, kulo mas kuli mas Sing racun niatin ni jenengan Sing isong gawe Sampean iso gak seneng karo dulumu diwi Sampean isong ngelanggar sumpah lang janjimu Parangnya sehat ratiniku Sebenernya sifat angkoromorpone jenengan Sampean sakit sadar, sakit memahami Simpen tau, sing gawe rusuh organisasi Musuh tersebesarmu adalah dirimu sekirikan mas Sampean rogo hati rogo Sopo sengerasuki awai sampeanku Sadar ileng Uwe selah mas Buat nsah terlalu bangga Datu sanggota PSHT Selaman jenengan diri ngesaket Menjalankan ajaran PSHT secara benar Lanjoko seduluran PSHT Mending kalah Timbangannya menang Tapi musuh itu ure dewi Halo dulur-dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Mirta TV Ovisial Kali ini saya menyambangi dulur kita ya Yaitu dari persaudaran setihan di trate Nah ini mas siapa nih? Mas siapa nih? Mohon kenalkan? Perjuang persaudaraan Ya, persaudaraan dua-dua ya mas Isini bung Pak isini Uti ini bung Persuduluran Persuduluran Yuk kita langsung memawancara dengan mas Perjuang persaudaraan ini ya mas Untuk pertama Mengenal PSHT itu dari 2000 berapa mas? Saya mengenal PSHT dari 2004 Wah, 2004 2004-2005 itu Saya pengesan awal 2007 Oh, apalau 2007? Sampingan 2006-2007 Oh, encik Berarti 2006-2007 Terus latihan dulu itu berapa tahun? Dua tahun Dua tahun Jaman Sakmono itu Dalam Jumadion ya ada banyak mas Tapi kalau di wilayang ngawi Saya kira jarang juga Oh, jarang Mas, berarti ini tahun 2006-2007 Itu latihan yang dulu lebut ya? Bisa lebut mas Hacur 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 Daueran, jatahan itu Sudah jalan ya mas Setiap hari Sekarang, apa mas? Berapa? Kalau saya lihat itu Kalau latihan zaman sekarang Itu sesuai jatuh itu jarang Metricil itu jarang Ini sepajib jatuh ya mas Saya ingat Ya, seperti dendol tangan Dendol kaki itu Sudah mulai menghilang sekarang Oh, betul Berarti di sini orang cebloknya orang barat nendam? Ya, di sini yang latihan ya Latihan seperti yang masih mencicil Berarti di sini yang adem panas, jarang budal Ini sesuatu yang tergigeng ya Tapi yang di sini itu Biasa Semuanya itu biasa Biasa Ini kalau begini dengan sengsoro Yang di sini sudah dicoboh Terus, disahkan itu tahun berapa mas? 2007-2007 Oh, 2007 2007-2007 awal 2007 awal di Tanting? Di Ranting Pangkur Bepaknya di Pak Niti dulu Oh, Mbak Niti Mbak Niti Pangkur sini ya Oke Dulu itu saya juga disahkan di situ Sama ya? Sama Tantal di PSHT ya mas Kayak gitu Terus Perjalanannya setelah lulus Menjadi warga PSHT itu seperti apa mas? Atau mungkin merantau Atau mungkin ceritaan Mungkin masalah perjalanan sangat panjang mas Iya Dulu itu saya namanya ya orang desa Jadi Pembangun beso Terus Kekurangan uang Iya Menjadi warga PSHT Saya langsung Ngongon sapi dulu Saya ngongon sapi Ngongon sapi Selama dua tahun Terus saya pindah merantau ke Papua Terus banyak di Biak, Papua Barat Oh, Biak, Papua Barat Terus banyak mas Terus banyak cerita yang sangat menginspirasi Buat ibu-ibu Esa Trapi Kemalui berada Ya ini pengalaman pribadi saya Ya setidak saya tambah-tambahi Pokoknya ya ini apa adanya Apa adanya Ini kejadian dulu saya merantau 2009 Tepatnya di Biak, Papua Barat Itu saya merantau yang namanya orang gak punya Pokoknya saya berangkat dari sini Kesana modalnya nekat Ya saya tidak habis pikir Kalau di Papua itu Ada yang namanya PSHT Itu tidak Habis pikir Mas zaman saat itu Mungkin pengalaman saya juga kurang luas Dulu sospek juga kurang Kurang Saya disana itu KTA saya Saya tinggal Saya dibawa di saya Terus saya kesana itu cuma memakai Cuma membawa Kaos Kaos Saya berangkat dari sini kesana Nyampe sana Ternyata saya kena tipu pekerjaan Oh di pekerjaan Mas di Papua Saya sudah cita-citanya itu Sebenarnya kerjanya dipabrik Ternyata ada problem masalah Adanya saya Di pecat lah Di pecat Tapi disana itu saya itu Temen pun gak ada Saudara pun gak ada Ya udah Uang itu Dulu tinggal 15 ribu Saya naik taksi Dari tempat kerja ke kota Nyampe kota Saya ngelamar-ngelamar kerja Sampai dimanapun Tapi gak dapet Yang ditanya itu ijazah Udah pikiran saya udah Untuk Untuk Akhirnya saya Lalu senyerah Mas nyerah Langsung saya Tidur di pinggiran Pinggir jalan Pinggir jalan itu Pantok Pemas Kalau gak salah Terakhir itu Di saat saya Sudah buntu Tiba-tiba Tugan itu Mempertemukan saya Dengan saudara PSJT Disana Alangkah kerjanya saya Ketika ada sebuah motor Yang berhenti Di depan mata saya Memakai sakral utam Nah lihatin gini Ternyata orang PSJT juga Siswa Siswa PSJT Asli penduduk orang sana Langsung saya tanya Mas Ini latihan Ezan Iya mas Ini latihan Ezan Langsung Berangkat saya Diajak bareng Langsung ke tempat Latihan Latihannya itu Dulu di Sanggar Paskas Sanggar Paskas Markas TNI AU ini TNI AU Disitu di tempat Bandara juga Agak luas Disitu siswanya Banyak TNI juga Banyak orang Pakuat juga Itu yang megang itu Bulu orang Madiun Itu pemandanya Oh pemandanya Kalau namanya Mungkin saya sudah lupa Lama soalnya Lagi Disitulah saya Ditolong sama Saudara PSJT Di bangga Yaitu Saya ditolong Dicarikan kerjaan Sampai saya bisa kerja Sampai saya mendapat kabar Saya itu meninggal Saat saya belum ada uang Akhirnya Saudara-saudara PSJT Di biak itu Gotong royong Kasih uang Seikhlasnya ke saya Dua tiket pulang Sampai saya bisa pulang ke rumah Yaitulah Maka dari itu Buat diri-biri PSJT Janganlah sampai berfanatik Dengan salah satu buku kalian Mas Nas Dulur-dulur Tapi ade-ade Sainsai 6 Buat yang kedepan Yang suka hukum Merantau Yaitu Menurut saya Cukup Satu Sedulur Semua Mau dari buku Sini-sini Sini Semuanya sedulur Kalau sampaian-sampaian mempertahankan seduluran, suatu hari kalau sampaian merantau, ada kesusahan, ya disitulah saudaramu yang akan menolong. Kalau sampaian fanatik, ya seperti itu, pasti tidak akan, ya itu kalau berdengkulang, kan saya fanatik ibu ini sampai sana, ya ternyata di sana kebunnya berseberangan. Akhirnya gimana? Ya ini pengalaman saya seperti itu, Mas. Seperti itu. Itu buat dulur-dulur semua, itu pengalaman Mas Pajuan Persaudaraan ini sangat menginspirasi ya. Jadi dimanapun itu, semua PSHT itu ya semua dulur ya, Mas? Semua dulur, Mas. Kalau itu kan orang fanatik kan ya seperti itu, Mas. Mungkin merasa benar, mau dari buku sini ya merasa benar, mau dari buku sana merasa benar, Mas. Sebenarnya mereka-mereka tidak sadar, dia itu mencari kebenaran, mencari kesalahannya saudaranya sendiri, Mas. Gak sadar itu udah ngemangkan sumpahnya sendiri. Soalnya kemarin saya juga lihat video ini, Mas, ya itu yang di depan Rugo Pajatih itu sangat keren sekali dan juga sangat menginspirasi, Mas. Itu memang apa, Mas. Memang merasa benar-benar geteng, Mas. Benar-benar geteng karena, ya sesama saudara apa pantas seperti itu. Kalau dibilang budak saudara, ini emang latihan satu leteng sama apa? Satu leteng. Masa dibilang gak saudara. Satu leteng, disi, kalau budak latihan dan gemis, bernih bocor yoti. Bernih bocor yoti, bernih bocor yoti, batuli, liani gak ngodwe, ngurunan ya, jemi. Iya, emang kalau kita sesuatu pikir secara hati nurani, secara persaudaraan sejati, Mas, ya. Ya. Sebenarnya rasa persaudaraan yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun, hancur dalam hubungan satu tahun. Ini yang penting kalau kita bawaan ini, ya, mempererat tali persaudaraan, ya, Mas? Dan tidak membedakan saudara itu untuk anaknya pejabat, karena di ajaran PSHT itu kan mendidik manusia berbudiluhur tahu benar dan salah. Jadi, dari sampaian itu agamanya apa, anak esopo, pangkas muopo, selagi lambang kita sama, yaitu dimanapun kita tetap saudara. Seperti itu, ya, kayak gitu loh. Jadi, video ini semoga bisa menginspirasi semua dulur-dulurku dimanapun kalian berada, ya. Yaitu yang kita utamakan, yaitu tetap tali persaudaraan. Sudahlah, permasalahan PSHT, sudah ada yang mengurus, biarkan kangmas-kangmas yang di atas sana, yang menyelesaikan dan biar perwajib dan hukum negara, biar sudah ada yang ngurus, kalau kita harus bawah orang-orang. Orang-orang desa. Orang-orang desa, lah. Sudah usah melok panah-tik panah, bukan itu tidak penting. Biar diselesaikan yang di sana, Mas. Nyapu, nggak usah jadi provokator lah, kita itu. Misalnya kita cari makan, ya, cari sendiri. Ya, boleh. saya dulu juga pernah merantau masalnya, di Mojokerto itu dulu kan saya masuk kerja itu kan juga nggak ada temen baru sekolah masih kecil kan dulu juga masih kecil teman saya masih berlulus kerja terus disana terus ada nyalamin umpam terus ternyata dia sudah ada sendirian sampai ngopi dikos ya semua barengan pulang merantau kayak gitu jadi kalau kita udah tahu umpam joboh ini perantauan umpam ngimbungan lah itu udah ngerasain sendiri lah sepentingnya ya mungkin mas ya menurutku mungkin kalau dulu yang terlalu panatik terlalu panatik memang mungkin kerjaannya ada di rumah mas ada yang ada di rumah orang kawan-kawan jajal sampai mas yang panatik ini ada pembakulan mas jajal pembakulan boleh pangan terus seperti rono 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 dan ada panatik sampai orang itu dagangan mas tetap orang itu dagangan mesti ya karena aku punya dagangan yang begini ya terus kalau lu munggu partner kerjaanmu lebih baik berbenturan karo pembakulan walaupun enak iya walaupun mas ya kita itu merangkul sebulan langsung tiarani wong netra wong netra wong netra berbenturan terkadang saya ini tiarani wong berbenturan mas iya jajal mas terkadang saya itu mempertahankan persendaraan merangkul keduanya dari bukan dari organisasi iya harus bisa memilih orang tidak mencari pembakulan karena pendirian itu hanya bisa menimbulkan perpecahan ya gimana yang penting nasional nasional KB duduk urus penang dan dilindungi oleh undang-undang gitu mas ini terakhir mas ini buat sejuruh-juruh PSHT seluruh Indonesia dimanapun kalian bedan seperti apa mas ya buat sejuruh-juruh PSHT semuanya ya kita cukup mendoakan agar memang PSHT sudah menuju ya kita jangan menjadi provokator lah misalkan yang diatas pokoknya kalian samban-samban mas-masku fanatik di monggo tetapi jangan mengorbankan hati-hati kita sepuluh kita itu ya tolong saya minta tolong seperti itu aja jangan korbankan sepuluh dan hati-hati kita fanatik monggo tetapi sejuruh tetap paling utama paling utama fanatik boleh sejuruh nomor satu terima kasih untuk wawancara mas pejuang persaudaraan ini ya jadi dulurku nanti channelnya ada di bawah sini ya kami mampir di dulur kita mas pejuang persaudaraan dua-dua ini juga gak apa-apa monggo komen di bawah yang penting itu ngopi-ngopi nyantai kalau dulur ini wendah mas slow slow sama sama pada wawancara ini maupun beda organisasi yang monggo enggak mau enggak maka ajaran wawancara kan intinya wawancara kan ngapi kapel merangkul ajarannya mas imam kan ini seperti itu memang open-opennya kacang tak ngomong-kacang tak ngomong-kacang tak ngomong-ngomong tapi jenis nomas mungkin khusus anuyo susu yuk kira-kira Yes pokoknya kita doakan saja ya dari bawah ini kita ya berdoa saja semoga PSHT tetap tetap solid lagi guyup rukun soalnya PSHT itu persaudaraannya nomor satu dan juga terbesar di dunia di Indonesia sebenarnya banyak orang iri dengan persaudarannya PSHT itu begitu sangat kuat dan meratnya ya marilah kita bangun lagi sebulan masjid semua kesaman-saman berada di luar biasa jangan sampai terprovokasi ini dengan perpesaan cowoknya sebelum nomor satu selama masih ada hati bersinar ya ya di tutup dulu mas kita ada prinsip pun mas ya saya paham mas saya ini prinsip saya itu tidak bisa diperjualdikan mas ngomong-ngomong juga tidak bisa bisa-bisa-bisa soalnya ada latihan jaman 2011-2029 itu gak ada yang ini ya mas aduk karena duluri terus selesai anggar ketemuan yang perantauan yuk bisa-bisa anggar yang enak baru bisa kita ini kelasnya dan gak pas mas ini kan bukan-bukan dari PSHT PSHT ya PSHT lah ya sip terus nagus ngomong terus gak rewa lah oke terima kasih ya lho semoga videonya bermanfaat terima kasih di mana kami dan mas mak juang persaudaraan kalau ada salah kata luput kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya mas iya mas karena Allah dikit yang ini gampang maafkan mas iya mas mau mas sampai kalau mau berjuang atas aku ini mas gak mau mas berjuang atas aku ini mas berjuang atas aku mas berjuang atas aku mas soalnya keberanaran yang hal ini gitu hanya untuk milik Allah SWT terima kasih terima kasih terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PSHT PSHT Jangan Terima kasih